Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube Yusriah Ahmad Dan selamat datang kembali di Yusriah Farm Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Walafiat ya Baraya Nah hari ini hari minggu ya Happy weekend buat semuanya Tapi kita mah weekendnya di rumah saja Bersama kelinci-kelinci Lagi mager Oke guys ketemu lagi disini sama aku ya Dan sama kelinci-kelinci bungilku Hari ini kita mau membahas mengenai apa ya Oke Masya Allah Tema kita hari ini adalah Tentang bagaimana atau tips Cara Memilih Kelinci yang baik untuk Indukan Memilih tips Bagaimana cara memilih Indukan kelinci Yang baik untuk diperlukan Yang baik untuk diperlukan Nah yang pertama adalah Kalian tentunya Poin yang pertama Carilah kelinci yang dewasa Yang memenuhi Standar Standar Menuhi Apa namanya Standar ya Standarnya itu apa sih Yaitu Kenapa harus memilih dewasa Nah kelinci dewasa itu yang sudah siap kawin Yang pertama Di antara usianya 6 Sampai dengan Sekitar 6 bulan ke atas ya 6 bulan Itu usianya ya Dewasa yang berusianya sekitar 6 6 bulan ke atas Nah kenapa sih harus usia ya 6 bulan ke atas Karena Kalau anak kecil kan Masih Belum disapir ya Dan kita tidak tahu Apakah Kelinci itu Berkualitas baik atau tidak Nah itu mungkin yang pertama ya Dan usianya Harus yang sudah siap Jadi kalian harus memilih Kelinci yang usianya Sudah dewasa Nah untuk poin yang keduanya Adalah Kalian harus mencari Kelinci yang sehat Ciri-cirinya sih Wah Ciri-cirinya kelinci yang sehat Itu yang bagaimana sih guys Nah Ciri kelinci yang sehat Yaitu Terlihat dari Bentuk Rambutnya nih guys Atau bulunya Jadi bulunya ini Kalau kelinci yang sehat itu Terlihat selalu rapih Dan juga bersih Karena kelinci yang sehat itu Dia Apa namanya Lebih suka membersihkan diri Dengan cara Menjilat-jilat Menjilat-jilat Bulunya Jadi kalau misalkan Sudah Kelinci yang sehat itu Ketika diumbar Ya guys ya Kemudian Dimasukkan ke dalam kandang Dia itu akan Sendirinya Membersihkan Si kotoran-kotoran Si kotoran-kotoran Yang menempel Pada kakinya Dan bulunya Jadi bisa dipastikan ya Kelinci yang sehat itu Apa namanya Bulunya bersih Kemudian Matanya bersih Nih guys Karena sering Dibersihin Karena Kan sifatnya Kelinci itu Apa tean itu dah Njilat-jilatin Gitu lah ya Untuk membersihkannya Nah kemudian Selain bulunya Yang bersih juga Kalian harus Lihat Lubang Anusnya Atau lubang Ininya nih Kotorannya Ya Nah disini Apakah kalian Harus lihat Kelincinya itu Sehat atau tidak Kalian lihat Di tempat Anusnya nih guys Kalau terlihat Bersih seperti ini Berarti Kelincinya itu Sehat Nah Biasanya Kalau kelinci yang sakit Itu dia Enggan untuk Membersihkan Anusnya Ya Jadi Banyak yang menempel Kotoran-kotoran Disini Tapi kalau yang sehat Pasti selalu Di Apa namanya Selalu Dibersihkan Ya Karena nalurinya Itu memang Binatan juga Ingin bersih-bersih Nah Selain bulu Lubang anus yang bersih Kemudian Matanya yang bersih Kemudian Dari Cara Keaktifannya Itu sendiri Itu sendiri nih guys Kelincinya Kalau yang kelincinya Terlihat sehat Itu matanya Itu gak 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 sayu Kemudian gak diem Seperti yang Sudah aku katakan Di video-video sebelumnya Ya Bahwa kelinci yang sehat Itu Yang tidak murung Nah Yang mau bergerak Bebas Gitu guys Tiga nya Yaitu Kalian Usahakan Cari kelinci Yang jinak Atau Tidak arogan Gitu Nah Bisa kalian Lihat dulu nih Ketika kalian Mau milih-milih Kelinci Di Peternak Atau Di Toko Gitu Kalian bisa Dekati dulu Jika Kelinci nya Apa namanya Galak Gitu ya Ganas Gitu Nah Itu berarti Kualitasnya Agak sedikit Bukan jelek Tapi agak sedikit Kurang Karena apa Itu akan Mempengaruhi Kepada Kehamilan Dan juga Pada masa Melahirkannya Biasanya Kalau kelinci Yang sedikit Arogan Ketika kita datang Langsung Ceng Atau dia Berontak Biasanya Indukan yang seperti itu Dia akan Mudah Stres Berdasarkan Dari pengalaman Yang sudah Aku Alami Jadi Ketika dia Dapat Menemukan Orang Baru Atau Kejadian Kejadian Yang Diluar Ekspresasinya Dia Gitu ya Ketika hamil Dia akan Stres Dan ketika Melahirkan Pun Dia akan Cenderung Lebih Membuang Anaknya Jadi si Anakan Anaknya Lebih Di Asleng Dan Dan Dia Lebih Akan Lebih Akan Dia Akan Cenderung Ke Kanibal Nah Dia akan Memakan Anak 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 Jadi Kalau Misalkan Kelinci Yang Mudah Stres Itu Dia Akan Ngasel Ngasel Anak Kalau Enggak Dia Akan Memakan Tapi Kalau Kelinci Yang Agak Sedikit Cina Itu Kan Dia Lebih Penyayang Dan Dia Akan Lebih Sabar Ketika Ada Kejadian Kejadian Yang Di Luar Expres Aslinya Jadi Tidak Mudah Stres Yang Keempat Yaitu Kalian Bisa Lihat Pada Indukan Kelinci Kalau Yang Kualitasnya Baik Biasanya Kan Kalau Apa Namanya Kutingnya Itu Kan Biasanya Suka Ada Delapan Kalian Kalau Delapan Juga Sebetulnya Baik Tapi Ada Juga Yang Kutingnya Sepuluh Kalian Bisa Cari Yang Kutingnya Sepuluh Atau Sepuluh Sepuluh Jadi Itu Mempengaruhi Dalam Produksi Anakannya Biasanya Itu Akan Lebih Banyak Aku Pernah Punya Kelinci Yang Kutingnya Sepuluh Dan Lahirannya Itu Sampai Sepuluh Sebelas Malahan Ada Tapi Memang Itu Resikonya Kalau Sepuluh Pernah Pernah Tiga belas Pernah Lebih 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 Biasanya Itu Kan Kalau Indukannya Yang Enggak Baik Pasti Dia Kanibal Pasti Dimakan Karena nalurinya kelinci itu kan kira-kiranya nih Aku bisa menghidupi anak-anakan aku ini semuanya atau enggak gitu Kalau sekiranya bisa dia pasti akan menyusuinya dengan baik Akan mengurusnya dengan baik Tapi ada juga yang naluri kelinci itu seperti ini Wah kira-kira nih aku melahirkan 10 anakan Kayaknya enggak mungkin bisa Nah kalau yang enggak baik itu pasti dia akan dimakan gitu ya Tapi ada juga yang dibiarkan Nah kalian jadi mesti cepat guys Kalau ketika melihat anakan kelinci yang lahirnya di atas 8, 10, 11, 13 Jadi kalian harus antisipasi ambil anakan kelinci itu Dan kalian pindahkan ke kelinci yang sedang melahirkan juga Nah itu biasanya akan lebih sedikit seimbang cara menyusuinya Nah misalkan indukan kelinci itu kan tidak semuanya yang melahirkan itu Kadang ada yang 8, ada yang 10, ada yang 7, ada yang 6 Nah kalian yang sama-sama usianya Kalau para breeder kan itu kan pasti tahu ya Melahirkannya itu paling barengan Atau paling beda cuma sedikit-sedikit harinya gitu Beda-beda selisih berapa hari lah itu Nah itu kalian bisa langsung ambil dan langsung disimpan keindukan yang lainnya Nah itu untuk mengantisipasi agar si anakan kelinci itu bisa tumbuh kembang dengan baik dan sehat Oke guys ya Nah ini guys ya 4 poin yang perlu kalian perhatikan Kalau untuk kalian mau memulai usaha di bidang peternakan ya Dan juga jangan lupa tujuan kita itu Kita kan berhubungan dengan makhluk hidup ya Jadi tujuannya bukan hanya sekedar finansial saja Tapi itu suatu bentuk lebih ke hobi yang bisa menghasilkan Ya mindsetnya jadi harus dibentuk seperti itu ya guys ya Karena kita berhubungan dengan hewan Dan hewan itu sebetulnya kan tidak dijual belikan Nah oke guys Ada juga nih ya yang bertanya kepada kami Pada saat apa namanya Yang berkunjung ke kandang Dan mereka itu mau membeli kelinci Untuk memulai usahanya di bidang peternakan kelinci Dan mereka tanya Katanya bu lebih bagus itu anakannya atau indukannya gitu ya Kalau awal memang Kalau awal memang kalian misalkan mau yang telah aku sebutkan Tadi yang ciri-cirinya 4 itu bisa saja ya Nah kalau aku dulu berdasarkan pengalaman itu Dimulai Dimulai Yusria Farm itu berdiri dari anakan kelinci dulu Jadi ini hobi anak aku ya Sebetulnya dia beli sejodoh gitu Yang anakan usia 3 bulan Kalau nggak salah ya 3 bulannya Tapi kalian kalau misalkan mau memilih dari anakan kelinci juga boleh gitu Tapi kalian harus pastikan apakah anak kelinci itu memang betul-betul sudah disapih atau belum Biasanya ini mohon maaf ya Biasanya para pedagang itu ada yang suka bilang bahwa anakan kelinci ini usianya sudah 2 bulan atau 3 bulan Karena kalau orang yang awam kan pasti percaya-percaya aja ya gitu Kadang oh iya ini 2 bulan Padahal setelah kita berjalan kita jadi lebih tahu bahwa usia yang sudah siap sapih itu Sebagaimana besarnya Usia yang 2 bulan itu sebagaimana besarnya Dan usia 3 bulan itu segimana besarnya gitu ya Nah kalian jangan terkecoh Karena kalau misalkan kalian mau mengambil dari anakan kelinci Kalian harus pastikan dulu usianya itu yang sudah siap sapih Yang sudah disapi Karena kan kasihan ya Waktunya dia masih nyusu sudah harus dipisahkan dari ibunya Jadi kalau mau memilih untuk memulai bisnis dari anakan kelinci Kalian harus tetap ternak sih ya Aku saranin lah ya Karena kan kalau di toko dia nggak tahu gitu Dan carilah peternak-peternak Atau penjual kelinci yang sudah terpercaya di wilayah kalian gitu ya Nah dulu aku itu berdirinya Dari anakan Kita urus gitu ya Tapi ternyata kalau aku lebih cocoknya Di anakan nih guys Jadi kan setelah aku banyak berkembang Dari yang pertama Dari anakan aku yang pertama Kemudian tumbuh menjadi dewasa Kemudian kawin Nah dari situ punya anak 8 Dari 8 itu kawin lagi Tumbuh lagi Tumbuh lagi sampai 30 Awalnya itu aku punya kelinci itu Dari 1 itu menjadi 30 Nah awalnya seperti itu nih guys Kenapa sih aku lebih Makanya sampai saat ini pun Aku selalu membibitkan kelinci Dari anakan-anakan yang sudah dilahirkan Misalnya nih Jadi aku tuh Misalnya kelinci dewasa aku udah mulai Ada yang mau pensiun gitu kan ya Udah gak siap untuk Udah gak siap untuk produksi lagi Nah aku pastikan Anakan aku ada yang di Aku cari nih Mana sih kira-kiranya Anakan yang berpotensi Untuk menjadi indukan yang berkualitas Nah kalau misalkan aku udah nemu Anakan Bibitnya ya Bibit punggul Bibitnya yang bagus gitu Baru aku Aku gedein gitu Nah biasanya Alhamdulillah Karena memang Terurus dari kita Mungkinnya makanannya Gitu kan Jadi Akan terbiasa Gitu kan Kalau misalkan Dari anakan itu kan Dia terbiasa dengan Pola asuk kita Kesatunya Kedua dengan Pola makannya Kemudian yang ketiga Makanannya juga Gitu Nah itulah perbedaannya Kalau misalkan Kita mau mengadopsi Yang dewasa Dan anakan Gitu Kalau yang dewasa itu kan Ya itu Tadi rentannya kan Dia itu Dengan Makannya ya Penyesuaiannya Penyesuaian dari makanan Tempat Keadaan Nah itu Tapi ya Balik lagi ya Tergantung Kebutuhan kalian Tapi kalau aku sih Lebih cocoknya Memelihara itu Dari Anakan Kelinci Ya guys ya Dicari yang bibitnya Memang Kugul Gitu Jadi Karena sudah Diasu dari Nol Dengan kasih sayang Dengan makanannya juga Dengan penyesuaiannya juga Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Kita bisa berkempang Sampai besar Gitu Karena dari anakan Kelinci Tapi itu Dikembalikan lagi ya Gitu Meskipun ada beberapa Yang memang Aku nambahin Waktu itu Di Usia yang dewasa Kalian ya Tapi Karena memang Agak sedikit Kurang cocok Di aku Tapi kan Disesuaikan lagi Dengan keadaan kalian Dan Dari kegagalan itu Kita bisa melihat Bahwa Apa nih Yang harus diperbaiki Gitu ya Guys ya Nah Itulah Awal dari Kelinci Yang berdiri Di Usia Farm Ya guys ya Karena mulainya Aku mah dari Nol Tapi kalian mah Kalau misalkan Mau yang dari dewasa Boleh Kalau Mau yang dari Anakan Boleh Tapi Kalian Harus Lihat dulu Ciri-ciri Yang telah Aku sampaikan Tadi ya Empat poin Yang dewasa Dan kemudian Di anak-anakan Lihat dulu Yang dapat Aku sampaikan Tipsnya Untuk Memulai Beternak Pada Kelinci Kalau kalian Mau memilih Yang dewasa Tadi itu Ada empat poin Kemudian Kalau misalkan Mau Anak-anak Anak-anaknya Itu Bisa juga Gitu ya Tergantung Bagaimana Cara Kalian Mengadopsinya Dan cara Menurusnya Intinya Oke Terima kasih Banyak Karena sudah Menonton Video Kami Sampai Habis Mudah-mudahan Ada manfaatnya Buat kalian Semuanya Jika banyak Manfaatnya Mohon dukung Channel kami Dengan Klik Like Tombol Like Kalau misalkan Ada masukan Boleh silahkan Komentar Komentar Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Kami Jangan Lupa Loncengnya Ditekan Sampai ada Telinga Kelincinya Agar kalian Mendapatkan Video-video Terbaru Dari kami Oke Salam Sukses Buat kalian Semuanya Para peternak Kelinci Khususnya Daerah Cianjur Semoga Allah Melancarkan Rejeki Kita Apalagi Di musim Penghujan Terima kasih Banyak Sudah Menonton Videonya Sampai Habis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye